selamat menikmati kan udah yakin ya karena kita mau meyakinkan kamu dalam hati-hati sebelum bertindak hati-hati sebelum bertandung ya sebelum bertindak hati-hati pastikan semuanya akan berjalan aman lancar jangan sampai hasilnya justru malah backfire dirugiin kita gitu ini ada orang-orang yang ceritanya dia mau candid seorang artis di dalam kereta padahal udah diem-diem malah seperti ini diam-diam memotret artis idola wanita ini dapatkan balasannya siapa itu apaan alesannya Naomi watch the beautiful Naomi watch on the subway today we cakep ya ternyata Oh si artis candid dia balik si Naomi masih think your pretty sneaky got you snap subway creatures wah jadi lucu ya artisan emang santai ya Iya maksudnya tetap merakyat gitu ya membumi yang kedua kamu suka pergi ke minimarket suka minimarket itu for your information ya itu market yang mini Oh iya yang ini harus hati-hati kalau bawa kendaraan dan parkir di minimarket kalau nggak teliti di minimarket jadinya kayak gini nih di minimarket ini minimarket nah lihat tuh sama sama emang sama semua emang ya tahu deh sama semua itu deretan dua sini sih sama tuh oh iya benar yang tengah ya salah 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 kok kuncinya bisa masuk ya iya kok bisa nyala sih pas dibuka itu tadi kan yang naik cewek ya punya emak kalian punya emak loh kok bisa nyala sih iya ya itu tuh hati-hati motor ketukar lanjut pasti kendaraan yang sedang diparkir kadang kita suka lupa kalau kendaraan kita udah di rem apa belum hati-hati nih kalau enggak kayak gini kejadiannya Eh 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 Hai mobilnya nyebur laut lagi ya masa kita nggak bisa lihat itu coba kita diplay yuk Dia udah larinya, ngebutus, ngematinya tuh. Aduh. Itu dia ya. Sedih ya pasti ya rasanya. Pernah mobilnya ke jebur laut? Belum, jangan. Cobain dong. Jangan dong. Berikutnya kalau mau basmi hewan juga harus hati-hati. Kalau emang gak takut sama hewan, kayak kalau kamu takut sama hewan ya. Itu pinta tolong orang lain juga bisa. Terus jangan sampai kayak gini, kita lihat. Mana cicak sih? Tuh di dinding, diam-diam rayap. Wah ada tata sekor nyamuk. Mana sih cicaknya? Oh dia mau ini, mau. Lela cicak doang. Oh itu buaya sebenarnya. Mana sih? Oh itu loh di pojok tuh. Mana sih gak keliatan? Itu di pojok ini loh nih. Tuh. Tuh. Ini kayak bolongan AC ya. Gak kena-kena. Waduh. Itu kayaknya dia jatuh ya barusan. Kayaknya sakit ya. Ah, dari kepalanya. Hahaha. Kamu takut berdatang apa? Cicak. Kamu takut cicak. Deli, deli. Soalnya kan kenyalin gue lagi. Selanjutnya, kalau kita mau kasih hadiah sesuatu ke orang itu ya, itu kudu hati-hati. Tuh nih kamu juga kudu hati-hati kalau ngasih hadiah ke calon suami. Pernah gak kamu dikasih hadiah terus kamu bete sama dia itu. Cewe biasanya tuh. Ya iya tuh. Pernah lah. Apa? Baju. Baju. Size-nya gak salah, salah size gitu. Kegerin atau kekecilan? Kekecilan. Oh. Itu ada tujuan. Ada tujuannya. Kamu suruh kurusan tuh pas sama dia. Ini gue kayak gitu. Katanya sih gitu. Tapi itu intinya adalah kalau ngasih hadiah harus hati-hati. Harus tahu ukurannya contohnya tadi. Baju jangan sampai kekecilan, sepatu juga. Kalau enggak kayak gini nih. Nih buat kamu. Aku kasih TV. Aduh. Aduh. Aduh udah happy-happy dia kesandung. Ripley. Atau deh. Happy, happy ya. Thank you. Makasih. Gagal deh. Kita ngerasain semua ya. Soalnya beli TV memang mahal ya. Aduh. Yang terakhir. Iya, iya itu lagi. Kalau kita mau olahraga ekstrim. Harus diperhatikan barang yang kita pakai itu aman. Atau malah nanti jadi ngerugin kita. Kayak satu ini. Kita lihat. Kok si kaki nggak pakai helm ya? Aduh giginya copot. Coang. Aduh. 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 Nggak kenceng masangnya ya. Bu, bu. Angin nih yang kekencangan nih. Oh, kencangan. Kata dia. Yang di dokter gigi juga kencang-kencang angin. Aduh. 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 comment underscore net pertanyaannya silahkan bungdana pertanyaan adalah sebutkan minimal tiga artis yang bakal tampil di net 4.0 oke baiklah terima kasih Stella kamu lagi ada karya yang mau dipromosikan mungkin film terbaru aku nanti Satria Heroes Revenge of Darkness itu bima x5 yang modelnya kayak Kamen Rider Yuki oke 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 kita tunggu filmnya oke dan kita akan bertemu lagi segmen selanjutnya komen Nenek umur 82 tahun dengerin musik sampai malam Oh seorang Nenek umur 82 tahun menjadi DJ di sebuah party tapi itu paling mendekati itu mendekati Nenek umur 82 tahun dengerin lagu malam-malam akhirnya sampai dia menikmati lagu sampai joget Bukuru yang tadi saya bilang ini udah kecilan lo jauhin aja hahaha kalau mau debak deket-deket gua iya lo mau dipajak jangan lebih mundurin Ayo coba Nenek umur 82 tahun jadi DJ terus suaminya cemburu enggak jadi acara ulang tahun bukan bukan seorang Nenek umur 82 tahun alih profesi menjadi seorang DJ malam kata-kata ah